hai oke Selamat siang sahabat-sahabat rumah hijau net dimana pun berada kembali bertemu dengan saya Andito Ulwan Farmer dan Motifarmer dari Cipinangor Jakarta Timur yang siang hari ini akan melakukan proses toybank atau siaran kompos edisi spesial barang karena ada bahan-bahan yang mungkin bisa jadi ada di banyak rumah di Indonesia pada saat ini yaitu kulit ketupat ya kulit ketupat yang terbuat biasanya dari daun apa sih daun lontar ya teman-teman semua ya kulit-kulit ketupat ini yang kemudian dia menjadi sampah yang cukup ngetrend mungkin deh hampir setiap rumah Nah bagaimana teman-teman memperlakukan kulit ketupat ini dibuang begitu saja atau sudah diolah sudah mulai mengolah sisa ban organiknya silahkan teman boleh sharingkan di kolom komentar apa yang sudah teman-teman lakukan terhadap kulit ketupatnya Nah saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa dan juga tips bahwa kulit ketupat ini kalau kemudian dia tidak dicacah atau tidak dipotong-potong maka dia akan ya ukurannya akan panjang seperti ini nanti hasil komposnya jadi hasil komposnya akan tetap-tetap panjang seperti ini karena itu kita akan lakukan proses yaitu penyacahan kulit ketupat nah ini ya memang namanya kulit ketupat ya kita bisa melakukan penyacahannya dengan cara langsung saja frontal begini artinya semuanya langsung digunting-gunting saja sehingga kemudian terdapat ukurannya yang kecil-kecil menggunakan gunting akan jauh lebih mudah Nah kalau saya bisa biasanya sih kalau masih memungkinkan ya teman-teman ya kita ambil aja gitu ya ambil kemudian jadi dipotong bisa begini jadi tipsnya bisa begini bisa kalau lagi rajin gitu ya ngambil seperti ini misalnya kita belah dua dulu seperti ini baru kemudian di atas tempat mempunyai kita cacah-cacah nah mode-mode kotak-kotak begini akan memberikan si kulit ketupat ini sebuah kesempatan untuk dia menjadi memberikan tekstur yang kurang lebih aman lah untuk kemudian masuk ke dalam pot nah lebih seperti temen-temen disitu ya sisanya kayaknya tadi kok satu-satu agak repot ya saya menggunakan jarak hoboy lagi yaitu apa kita gunting-gunting saja pastikan mata Anda mengarah kepada apa yang ingin ada gunting ingin ada cacah nah katakanlah tentu semakin banyak seseteng dulu oke tentu semakin banyak semakin banyak sampah ketupatnya ya teman-teman perlu kemudian atur strategi ya gimana cara supaya kemudian di sampah ketupat ini tetap bisa kita olah dengan baik teman-teman mau langsung di kompos di lubang organik ya saya juga juga bagusnya kalau saya bisa menggunakan begini saya akan fokus mengecilkan apa yang kelihatan panjang hanya kulit ketupat ini kelihatan panjang nih di sini ya udah saya gunting 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 seperti ini aku kemudian nanti ketika saya miringkan kelihatan dimana yang yang sudah terpotong dengan baik sebetulnya teman-teman sekali lagi prinsipnya adalah kita tidak membiarkan kulit ketupat ini tersedia dalam bentuk panjang ibaratnya cuma tercacah seperti ini aja itu sudah sangat baik gitu ya jadi sekarang teman-teman cacah saja nih kulit ketupat semakin banyak kulit ketupatnya nah teman-teman mungkin bisa memikirkan sebuah sistem yang lebih mudah yang lebih mudah sebetulnya tinggal teman-teman apa ya jadikan setara gitu ya apa tempel bareng sehingga potong secara melintang gitu ya itu akan jadi jauh lebih ya katakanlah lebih cepat daripada model yang seperti ini saya teman-teman tujuannya mengompos adalah kita membantu mengurangi katakanlah sampah organik ini tercampur sama sampah-sampah anorganiknya ya ini pengalaman pribadi katakanlah ada saya menghadiri katakanlah tidak acara lebaran ya karena kami saya bukan jadi hostnya jadi saya ikut apa yang sudah dilakukan oleh tuan rumah ya ya dari beberapa tempat yang saya datang ya memang memang yang buang sampahnya ya damping aja gitu ya jadi artinya ya semua jadi satu bekas minuman bekas bekas karena plastik apa segala macam ini tercampur sama tulang ayam sama kita karena kulit ketupat seperti ini kulit lontong dan sebagainya nah itu yang membuat ya udah jadi sampah deh gitu ya terus gimana saya menyikapi itu ya saya kulit ketupatnya anda keringkan bisa jadi punya potnya pun ya katakanlah lebaran gitu ya mungkin kita menikmati hidangan di tempat orang lain kita tetap masak di rumah di tempatkan dimana pun ditempatkan dimana pun ditugaskan semoga selalu sehat mas bro dimana pun di tempatkan dimana pun ditempatkan dimana pun ditugaskan semoga lancar sehat siapa tahu suatu hari penugasannya bergeser ke sekitaran Jakarta asik saya ketemu kita ya mas bro semoga sehat salam hormat berkeluarga ya begini mas bro salah satu yang saya lakukan Pak Komenden saya bersama bertanggung jawab atas katakanlah sisa-sisa bahan organik yang dihasilkan keluarga saya nanya ada bonggol apel ini saya coba belah-belah dulu jadi penggak ukurannya segini temen-temen ya udah ukuran segitu tuh dia sudah tercacah jadi ukurannya akan jadi lebih kecil walaupun kalau apel sih pasti dia akan menyusut karena dia pasti ukurannya bisa jadi lebih kecil oke nah ini kita ketemu sama tulang nah kalau tulang tulang seperti ini saya akan potong bagian ujung atas dan ujung bawah lalu tengah-tengahnya potong juga oke ini mungkin karena si sampah tulangnya sudah lewat satu hari ya ada aroma mantap ya aroma dari 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 petulang ayamnya tercium mantap oke kita belah sedikit tulang-tulangnya nah ini ada pot kulit pisang yang terima kasih sudah dicacah oleh istri saya jadi eh ya apa daun pisang maksudnya bonkut pisang dan pisang sehingga tidak perlu dicacah-cacah lagi oke pertulangan silahkan masuk nah ini ada ada tulang panjang seperti ini saya akan potong bagian lepas dan bagian bawah sip oke nah ini ada ada sisi-sisi ketupat masih ada di sini ya tuh kayaknya teman-teman nih kalau semua sampah organik kita dicampur sama ketat dicampur sama plastik dan sebagainya wes dah jadi sampah bener jadi bau bener jadi aroma bener itu dia yang ingin kita coba bantuin dari gitu ya dengan cara melakukan proses komposti ini ada tulang ada tulang besar kita bantu dulunya kalau teman-teman memperhatikan sudah mulai ada yang berjalan-jalan itulah hebatnya kenapa ya bakteri-bakteri atau organisme pengurai seperti bener belatung yang mereka menjalankan peranannya memang mengurai jadi buat teman-teman yang nggak suka sama belatung dan ingin lakukan komposting saran saya mungkin perlu mulai belajar menerima ya menerima bahwa memang si belatung itu pasti ada di dalam proses komposting yang anda lakukan oke cukup dua tempat saja hari ini untuk Toyobang kali ini semoga bisa menginspirasi buat teman-teman yang ingin mengompos atau mungkin next lebaran gitu ya teman-teman ya next lebaran kalau ada ketupat teman-teman bisa mulai mengalokasikan bagaimana mencacah kulit ketupat supaya kemudian lebih mudah untuk dikompos begitu sahabat semua semoga semua dalam keadaan sehat dan sekali lagi zero waste atau kalau katakanlah sebuah metode komposting dan sebagainya itu menjadi sebuah hal yang sangat mudah kita lakukan asal kita tahu caranya dan kita tahu ujung akhirnya kita mau melakukan apa sip teman-teman semua selamat makan proses komposting di dalam suasana lebaran semoga tidak hanya hati yang menjadi suci dan ketri tetapi juga apa-apa yang keluar dari rumah kita jauh lebih bermartabat lagi karena pas sampah organik dan anorganiknya tidak tercampur weh ada mas bro didik the zispan silahkan nanti saya simak aja ya tayangan ulangannya untuk kemudian mendapatkan inspirasi bagaimana mengompos kulit ketupat di saat lebaran saya Andi tahu sampai kita ketemu di sesi sesi live share mengompos toibang yang selanjutnya bye bye selamat menikmati